Assalamualaikum, mahasiswa universitas terbuka. Mari kita membahas binatang yang disebut kaki seribu atau yang termasuk dalam kelas diplopoda. Ini modelnya, saya perbesar. Ciri utama binatang ini adalah tubuhnya memanjang dan kemudian kita lihat di bagian kepala ini. Di bagian kepala ini ada sepasang antena. Sepasang antena ini, kalau diputar, seperti ini. Ini antenanya, dan kemudian tubuhnya beruas-ruas. Saya perbesar, tubuhnya beruas-ruas seperti ini. Ini ruas-ruasnya, dan perhatikan bahwa pada setiap ruas ada dua pasang kaki. Berbeda dengan diplopoda atau kelabang yang mempunyai sepasang kaki. kalau pada diplopoda ini ada dua pasang kaki pada setiap ruas. Terima kasih.